Halo, senang sekali bertemu dengan saya lagi dalam channel Orispot. Dan kali ini saya akan membahas tentang error pada game DMO, atau yang sering kita sebut dengan Digimon Master Online. Awalnya, game ini diproduksi atau dirilis oleh developer Joymax, dan sekarang sudah berpindah tangan ke Move Games. Ya, karena umurnya masih awal-awalan, maka tentunya masih banyak kekurangan, bug, error, yang membuat kita, para user, agak risih dan terganggu. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi error pada saat login game DMO. Ya, sering kita ketahui bahwa sekarang saat login seringkali kita tidak bisa masuk ke Nprotect, atau yang dulu misalkan masih dalam ruang lingkup Joymax, kita sebut dengan HXL. Sekarang sudah beralih nama. Oke, langsung saja kita coba buka GDMO. Move Games Launcher. Oke, hasilnya akan seperti ini. Tampilan update ada, ditekan tidak bisa. Oh, dan ini apa yang terjadi, kok bisa? Padahal biasanya tidak bisa. Maaf, saya tidak melucu. Ini di luar perkiraan saya. Oke, kita tunggu update sebentar. Kok lama ya? Padahal cuma 5 MB. Updating selesai. Sekarang patching. Decompressing. Oh iya, saya lupa. Saya masih upload video, jadi koneksinya agak terganggu. Oh, update-nya 8. Oke, langsung game start. Mari kita berdoa saja, semoga bisa. Karena tadi, pada tanggal hari ini, tanggal berapa ini? Yang jelas, hari Jumat. Move Games melakukan suatu maintenance selama 10 menit. Tidak lama-lama. Mungkin itu untuk menstabilkan servernya. Karena terjadi banyak bug pada saat login atau error pada saat mau login. Dan sekarang proses end protect running. Akankah proses ini berhasil? Dan sepertinya gagal. Nah, seperti ini ya. Salah satunya error yang sering membuat kita semakin geram saat main game. Ditunggu lama pun tidak bisa. Ditekan retry juga malah tidak bisa. Apalagi cancel. Hilang langsung yang protect-nya. Oke. Kita dengan sabar menunggu. Menunggu itu lama. Menunggu itu lama. Menunggu itu lama. Dan membosankan. Menunggu. Daripada kita diam saja menunggu. Mari kita buka gambar-gambar menunggu. Ini gambar salah satunya. Ini boneka kardus sedang menunggu. Boneka beruang menunggu di depan jendela. Oh, end protect-nya sudah hilang. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata, end protect tidak bisa dijalankan. Maka langsung membuka pop-up berupa cara mengatasi agar end protect tidak error lagi. Salah satunya. Pertama adalah pastikan program atau firewall selalu up to date. Dan harus ada internet connection ya tentunya. Karena jika tidak ada koneksi internet maka percuma. Dan selanjutnya adalah koneksi game guard ke server harus melalui firewall eksternal. Ketiga. Hal ini diakibatkan karena koneksi internet error atau bermasalah. Tapi dalam hal ini koneksi internet saya tidak error. Dan yang keempat karena proksi server on. Hal ini seringkali diakibatkan karena salah satu ini. Pada saat kita membuka VPN atau SSH atau yang lain. Maka proksi server kita akan otomatis menyambung. Dan kita lupa untuk menonaktifkannya. Sehingga kita tidak bisa membuka game yang menggunakan server lokal. Dan caranya adalah sebagai berikut. Jika kita menggunakan browser Google Chrome. Buka Google Chrome. Oh. Ini beruang tadi. Pilih setting setelan. Agak lemot ternyata. Pilih menu setelan. Oke. Tarik ke bawah. Tampilkan setelan lanjutan. Ke bawah. Oh. Maaf. Kelewat. Kelewat lagi. Ini nyari apa sih sebenarnya? Ke bawah. Browser. Privacy. Sandi otomatis. Konten web. Jaringan. Ini. Pada jaringan. Kita tekan tombol ubah setelan proksi. Nah. Berikutnya kita pilih tombol. Pastikan menunya dulu. Menu connection. Jangan sampai general. Security. Privacy. Content. Risk connection. Pilih button line setting. Dan biasanya kalau kita lupa menonaktifkan proxy server. Akan centang seperti berikut. Misalkan semua centangan dihilangkan dan tekan OK. Lalu. Jika Anda menggunakan browser selain Google Chrome. Kita coba Maxstone. Salah satu browser kesukaan saya adalah Maxstone dan Google Chrome. Itu salah dua bukan salah satu. Apa sih keunggulan Maxstone? Oh. Tentu saja Maxstone tidak bisa menayangkan pop up atau iklan. Jadi jika kita menggunakan browser ini. Kita akan aman dari iklan apapun. Seperti tadi. Pilih proxy langsung. Misalkan proxy-nya dijadikan ke off. Oke. Udah off kah tadi? Oh. Masih on. Proxy off. Oke. DMO-nya nggak mau jalan. Dan masalah selanjutnya karena Modified Host File. Dikarenakan OS-nya yang berbeda tempatnya. Caranya adalah sebagai berikut. Masuk ke Windows System 32 Driver EDC. Windows. Pastikan masuk ke Sistem atau Local Disk C. Pilih Folder Windows. Reverse Windows. Oh kok nggak ada. Oh Sistem 32 dulu. Maaf. Agak pikun saya. Sistem 32. Driver. Dan ETC. Dan langkah selanjutnya adalah dengan membuka Host.file ke dalam sebuah notepad. Caranya sebagai berikut. Klik kanan. Open. Dan pada saat kita dipilihkan menu seperti ini. Pilih notepad. Oke. Dan tampilannya seperti ini. Kita bandingkan dengan tampilan yang tadi. Untuk peringatannya jika ada 61.110.88200nprotect.co.kr Masih aktif. Hapus semuanya. Akan tetapi disini sudah tidak ada itu. Jadi kita tidak perlu menghapus apapun. Oke sekian dari saya. Jika sudah menggunakan step-step tersebut. Pastikan Anda merestat komputer Anda. Lalu menjalankan DMO lagi. Atau game Digimon Master Online. Dan tentunya saya tidak bisa merestat komputer ini. Karena saya sedang menggunakan salah satu aplikasi pre-cam dalam komputer ini. Jika saya merestat. Maka komputernya dan aplikasinya akan berhenti. Dan percuma saya merestat. Ini errornya. Error 3.8.0. Seperti yang tadi. Oke. Sekian dulu dari saya. Semoga berhasil menjalankan dan terbebas dari error. Dalam game DMO. Atau Digimon Master Online. Saya Ori Spot. Sampai jumpa.